Tidak jarang mendengar jawaban tersebut orang jadi bertanya Kenapa? Kenapa tidak melayani ramalan? Itulah yang kali ini akan kita bahas Salam berhenti dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat Yang senantiasa diberikan kemudahan setelah kelanjaran Dimanapun anda berada Setiap hari Pasti selalu ada saja yang bertanya kepada saya Dengan tujuan untuk diramal Entah itu ingin diramalkan jodohnya Nasib ke depannya Atau ingin diramalkan masa depan anaknya bakal seperti apa Setiap kali menerima pertanyaan ini Selalu saya sampaikan Bahwa disini tidak melayani ramalan, tafsir maupun penerawangan Sebagian dari anda pasti sudah cukup sering mendengar saya menyampaikan soal ini Tidak jarang mendengar jawaban tersebut orang jadi bertanya Kenapa? Kenapa tidak melayani ramalan? Itulah yang kali ini akan kita bahas Di satu sisi Harus kita akui Bahwa ramalan seringkali tidak memberikan banyak manfaat bagi orang itu sendiri Sekedar minta diramal saja Tetapi dari hasil ramalan tersebut Dirinya tetap tidak bertindak apa-apa Diramal pun tidak lantas menjadikan motivasi baginya untuk membuat perubahan Sehingga ramalan kemudian hanya ditanyakan sekedar untuk memenuhi rasa penasaran Sedangkan di hasil lain, kebanyakan orang tidak sadar Bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang tergaris total secara mutlak Bahwa masa depan itu masih merupakan sesuatu yang bisa kita bangun dan perjuangkan Hasil ramalan tidak berlaku untuk selamanya Misalkanlah hari ini anda diramal Entah itu dengan metode ramalan keris tangan atau menggunakan media kartu tarot Hasil ramalan ini hanya akan bertahan selama dua atau tiga bulan Setelah itu tidak berlaku lagi Mengapa demikian? Sebab apa yang terjadi pada masa depan kita Sangatlah dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan hari ini Jadi sebenarnya, jika hari ini anda tidak berbuat apa-apa Tidak melakukan perjuangan apapun Maka mestinya anda tidak perlu minta diramal Hasilnya sudah pasti tidak akan seperti yang anda inginkan Yang demikian ini sering sekali saya jumpai Tidak sedikit orang yang menanyakan masa depannya akan bagaimana Jodohnya nanti siapa Apakah dia akan sukses atau tidak Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan Dalam keadaan yang bersangkutan duduk diam di rumah Bekerja tidak, mencari kerja pun tidak Akan jauh lebih baik dan lebih bijak Bila waktu yang kita habiskan untuk mempertanyakan masa depan Kita gunakan untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan hari ini Kita mulai perubahannya dari sekarang Sah-sah saja sebenarnya Bila kita ingin tahu ke depannya nanti bakal seperti apa Semua orang pun pasti pernah merasa penasaran akan hal ini Tetapi memang seperti itulah rahasia semesta Harus kita jalani agar bisa melihatnya sendiri Kurang lebihnya, demikianlah dapat saya sampaikan Tentang mengapa disini tidak melahini ramalan Semoga dapat menjawab pertanyaan anda yang pernah bertanya soal ini Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!